Oke sahabat selamat datang di MC channel Untuk video kali ini saya ingin bagi-bagi trik bagaimana cara untuk mengatasi lupa akun google ataupun lupa kata sandi Jadi kasus di kali ini handphone realme c12 ini sama yang punya di reset pabrik atau di hard reset Dikarenakan yang punya itu lupa sandi layarnya gitu ya Jadi terpaksa karena lupa sandi layar hp ini di reset ke pengaturan pabrik Nah setelah reset ke pengaturan pabrik hp ini menjadi tidak bisa masuk ke menu karena lupa akun google nya ya Jadi ini adalah factory reset protection Dan sekedar saran untuk teman-teman apabila ingin melakukan reset pabrik seharusnya kan kita setidaknya masih ingat akun google nya Atau kalau misal takut lupa bisa dihapus terlebih dahulu ya Di logout semua akun yang ada di hp tersebut baru kita lakukan reset pabrik Dan saya sudah buatin video mengenai cara reset pabrik handphone yang benar dan aman Silahkan nanti di cek linknya di deskripsi Oke sebelum lanjut jangan lupa untuk share video ini agar lebih manfaat Dan yang belum subscribe silahkan subscribe ya guys Dan untuk penanganan terhadap handphone yang terkunci akun google atau terkunci sandi layar Yang pertama-tama kita perlu menyiapkan kartu sim atau sim card yang sudah kita atur pin ya Jadi sebelumnya sim card ini saya sudah atur kunci sim ya Nanti kalau misal belum bisa untuk mengatur kunci sim bisa cek videonya ya Jadi sim ini sudah saya atur kunci nah seperti ini ya Jadi ketika sim dimasukkan di hp ini akan minta pin atau sandi untuk sim ya Nah ketika sudah dimasukkan seperti ini kita jangan masukkan sandinya ya Kita tidak usah memasukkan sandi atau pin simnya Yang kita lakukan adalah melepas sim traynya yang sudah kita masukkan tadi Jadi kita lepas saja seperti ini ya Kita lepas nah setelah dilepas dia akan balik ke beranda dan segera kita scroll ke bawah dan masuk ke pengaturan ya Jika ada notifikasi seperti ini kita oke saja Kita oke lalu kita scroll ke bagian pengaturan tambahan ya Di sini di pengaturan tambahan kita klik Nah seperti ini Kemudian kita cari aksesibilitas Nah seperti itu ya kita klik di aksesibilitas Kemudian kita akan mencari menu aksesibilitas ya Kita akan mencari menu aksesibilitas Kita klik dan kita aktifkan pintasan ini ya Jadi tombol atau ya seperti itu kita aktifkan ya Tombol pintasannya kita izinkan ya Kemudian kita kembali Kita kembali ke pengaturan aplikasi Sekarang ya Management aplikasi Kita klik di bagian daftar aplikasi ya Bagian daftar aplikasi ya Seperti itu di atas sendiri kita klik Kemudian kita akan mencari aplikasi Layanan Google Play ya Atau layanan Play Service Kita cari saja layanan Play Service Dengan nanti kita tujuannya ingin Menghapus data atau memberhentikan Layanan Google Play Nah ini ya Kita klik layanan Google Play Kita paksa berhenti Seperti itu Kemudian kita masuk ke penggunaan penyimpanan Aplikasi ini Kita hapus Chess ya Hapus Chess Kemudian hapus data juga ya Hapus data Pilih Hapus semua data yang paling bawah ini ya Dan kita oke Setelah itu kita akan kembali ke Masukkan sandi ini ya Masukkan sandi Kita klik kembali saja Maka handphone otomatis akan ke menu penyiapan lagi ya Dan disini Kita sudah berhasil Mengelabuhi si Google Akun ini ya Nah seperti itu ya Kalau di pengaturan kunci layar ini Bisa kita lewati semuanya kita lewati ya Disini kita sudah bisa Melewati kunci layar Atau kunci sandi yang lupa tadi Sekaligus akun Google nya juga Sudah kita lewati Nah Ini kita tinggal menyiapkan Menyiapkan atau lewati saja Ya Nah seperti itu Kita sudah di menu selamat datang Realme ya Dan kita sudah sukses Melakukan bypass Oke sahabat Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe ya Semoga Trik ini membantu Dan memudahkan kalian yang Mengalami Lupa sandi Atau lupa Akun Google Sekian dari saya Terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton